Alasya Boy Situs Pulau Majeti Situs ini terletak di lingkungan kecamatan Seluruhan Baru Kelurahan Purwoharja Kota Banjar Jawa Barat Di dalamnya terdapat sebuah situs kebudayaan Yang berupa bangunan semacam makam tiga undukan Situs ini juga dijadikan oleh warga setempat sebagai tempat pesugihan Situs ini terletak di tengah-tengah sebuah rawa Yang sering disebut rawa onom Kendati sebagian besar dari rawa itu Telah dipungsikan sebagai area pesawahan Konon rawa tersebut mencapai 947 hektare Konon di tanah Jawa yang subur Area preangan timur berdiri sebuah kerajaan makmur Kerajaan itu bernama Kerajaan Galuh Yang dipimpin sebuah dinasti yang mewariskan tampuk Tetingginya pada sisilah keluarga kerajaan Kala itu tampuk kekuasaan tertinggi Galuh Dimeban oleh Prabu Praksabwana Seorang raja yang arif dan bijaksana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Semasa itu Galuh berkembang menjadi lebih maju Khususnya dalam masalah perekonomian Dalam memajukan Galuh Prabu Praksabwana tidak sendiri Ia dibantu oleh seorang patih terampil yang bernama Kiselang Kuning Karena kepercayaan yang begitu dalam Prabu Praksabwana Menugaskan Kiselang Kuning untuk membangun area baru Di area Galuh yang konon tempat ini masih liar Tanpa penghuni dan dilengkapi rawak Seluas 997 hektare Di Pulau Majeti ini Kiselang Kuning membangun area baru bersama anak buahnya Membangun sebuah wilayah penduduk lengkap dengan istana kepentingan Waktu demi waktu Pulau Majeti berkembang dengan sangat pesat Hasil pertanian dan perkebunan berkembang sama baiknya Hingga penduduk tidak pernah kekurangan sandang dan pangan Kiselang Kuning merasa sukses akan misinya Ia berniat untuk mengirimkan hasil bumi sebagai upeti Pada sang Prabu dan ingin mengucapkan rasa terima kasihnya 20 tahun berlalu Di pusat kerajaan Galuh Prabu Raksabwana sedang berkumpul bersama mantri dan istrinya Ia menyampaikan kegalauan hatinya Atas kondisi patih kepercayaannya yang sudah lama tak ada kabar Dan selama 20 tahun upeti tidak pernah dikirim dari Pulau Majeti ke Galuh Terlebih kabar patih yang ia khawatirkan Prabu Raksabwana menanyakan pada mantri luar negerinya Apakah ia pernah mendengar kabar Kiselang? Mantri pun menjawab Bahwa ia pernah mendengar kabar di Pulau Majeti Telah berdiri sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seseorang bernama Kiselang Kuning Mendengar jawaban sang mantri Prabu Raksabwana terheran-heran Ia pikir bahwa masih dalam batas wajar Jika Kiselang Kuning mengangkat dirinya menjadi raja Mengingat akan totalitasnya membangun Pulau Majeti dari nol Namun yang mengherankan sang Prabu Yaitu mengapa Kiselang Kuning sampai memutuskan hubungan dengan kerajaan Galuh Sebelum melanjutkan cerita Simak dulu sambutan dari Kang Cukil PGM Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Saya sudah sampai ya Tepat sekali di depan Situs budaya ataupun cagar budaya Yaitu cagar budaya Pulau Majeti Oke buat teman-teman Cukil PGM Simak terus apa aja silsilah yang ada di situs ini Situs Pulau Majeti ini Dan apa aja yang ada di dalamnya ya Kita korek-korek buat nonton Cukil PGM Temani terus kami ya Simak terus video kami Lanjut cerita Lalu ia memutuskan mengunjungi Kiselang di Pulau Majeti Kunjungan tersebut tidak akan ada maksud apapun Hanya sebatas kunjungan Tapi Prabu menyediakan prajurit Guna mengantisipasi kejadian yang tak diinginkan Setibanya rombongan Prabu Raksabwana di Pulau Majeti Para prajurit penjaga perbatasan kerajaan Pulau Majeti pun Segera melapor ke istana Bahwa mereka telah didatangi oleh rombongan dari kerajaan Galuh Dengan rinci Prajurit itu menceritakan bahwa rombongan itu terdiri dari sang raja sendiri Para mantri lengkap dengan sejumlah prajurit Mendengar kabar itu Kiselang merasa gelisah setengah mati Ia berpikir bahwa telah tiba saat baginya dan rakyatnya untuk menerima hukuman dari sang Prabu Dengan segera Kiselang keluar dari istana para mantri kerajaan Pulau Majeti yang melihat rajanya pergi keluar Berpikir bahwa rajanya tersebut tengah berusaha sendirian untuk menghadap Prabu Raksabwana Namun ternyata Kiselang pergi ke sebuah ruangan yang khusus digunakan saat pemujaan dan bersemedian Begitu kembali dari ruangan tersebut Kiselang membawa sebuah bokor emas Bokor itu ia isi dengan air jernih dan bunga rampai Ia lantas berkomat kamit seolah berkata-kata dengan sesuatu Dibasuhlah keris pusakannya dengan air jernih dari bokor emas Disimbah-simbahkannya sisa air di bokor emas itu ke segala penjuru Setelah itu ia menggariskan tanda silang di tanah dengan keris pusakannya seraya berdoa Tak lama kemudian seluruh langit dari Pulau Majeti menjadi gelap Angin tiba-tiba berhembus dengan kencang Halilintar pun tiba-tiba bersahutan Bumi pun bergoyang layaknya gempa Perubahan itu terasa sampai pada Sang Prabu yang berada di luar perbatasan Pulau Majeti Seketika Sang Prabu beserta rombongannya menjadi ngantuk dan tertidur Saat itulah terjadi suatu hal yang dahsyat Seluruh perajaan Pulau Majeti lenyap seketika Beserta para penghuninya benar-benar lenyap Seolah kembali ke asal di mana tanah itu belum dikembangkan dan dirawat Sahabat Cukil BGM ya Dikarenakan barusan saya tidak sengaja ya Ada subscriber yang melpon Katanya beliau sedang sakit ya Oke buat teman-teman semuanya Sahabat Cukil BGM Bantu doanya buat subscriber saya yang sedang sakit Semoga penyakitnya diangkat oleh Allah SWT ya Bisa disembuhkan seperti kembali ya Seperti biasanya ya Oke buat teman-teman semuanya Yang lagi sakit ataupun yang lagi tidak enak badan Semoga kalian selalu disehatkan ya Makanya buat buat itu Buat teman Cukil BGM semua Mungkin kami akan berdoa disini ya Akan berdoa Agar bisa dilancarkan ya Dilancarkan atau kami Ataupun kalian semua ya Penonton setiap Cukil BGM Terima kasih ya buat channel Cukil BGM Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik Ya'udin Ya'a na'budu Ya'a na'udin Yihdina sirata Al-Masya'udin Sirata Al-Ladzina Al-Hamd alayhim Ghairin makhlubi alayhim Al-Aqd alayhim Allah bin Nasrullah Al-Masya'udin Al-Ladzina 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 Buat sahabat Cukil PGM ya Alhamdulillah barusan acara berdoa kami telah selesai ya Mudah-mudahan bisa diterima oleh Allah SWT Oke dan tidak lupa pun buat penonton kami Buat penonton setia kami ya yaitu Cukil PGM ya Semoga yang lagi sakit disembuhkan oleh Allah SWT ya Dan yang lagi ini dan yang lagi menganggur Ataupun lagi tidak punya pekerjaan Semoga kalian mendapatkan pekerjaan ya Yang sedang diuji oleh Tuhan Allah SWT Semoga kalian bisa tegar ya Ataupun bisa kuat ya dengan ujian itu semua Di balik ujian ataupun di balik kesusahan Pasti ada kesenangan ataupun kemudahan ya Mungkin cukup sekian ya buat teman-teman semuanya Karena waktu udah menjelang sore Mungkin untuk silsilah seperti biasa ya Nanti kami akan di menit-menit terakhir Apapun setelah di edit ya Oke buat teman-teman mohon maaf ya Jika ada kesalahan dari ucapan kami Ataupun dari kebisaran kami Dikarenakan kami hanyalah manusia biasa ya Yang tak repas dari kesalahan Oke buat teman-teman yang ingin masuk grup Biar bisa silaturah ini lebih panjang Lebih dekat atau gimana Boleh jatuh ya di televisi ya Konon menurut kepercayaan masyarakat setempat Sebenarnya mereka tidaklah lenyap atau meninggal Para penduduk Pulau Majeti hanya lenyap secara raja saja Menandakan bahwa mereka kini menjadi semacam eksitensi Yang tak dapat diraba panca indera Layaknya mahluk astral Oleh sebab itu Kini daerah Pulau Majeti yang berawa-rawa itu Disebut juga sebagai rawa onom Atau siluman Onom yang artinya Lelembut atau mahluk halus Dari kerajaan-kerajaan Galuh pada zaman dulu Ini Pulau Majeti yang sudah berstatus Sebagai situs cagar budaya Hingga saat ini masih sering Didatangi pejiarah Mereka tidak hanya berasal dari Wilayah Jawa Barat saja Namun juga dari berbagai kota lain Di Indonesia Masih banyak yang datang untuk berjiarah Dengan berbagai maksud Namun demikian saya selalu menekankan Agar berdoanya Mohon kepada yang maha kuasa saja Berikut sisilah situs Pulau Majeti Yang kami rangkum dari beberapa narasumber Informasi tersebut mungkin belum lengkap Atau masih simpang siur Maka dari itu Kami mohon maaf Atas kesalahan-kesalahan Yang telah kami sampaikan Oke sahabat budaya Sekian informasi dari kami Sampurasun Salam budaya Hayu orang Ngamung mule Sajarah Peninggalan Peninggalan Kota Salam Kami Kru Cukil PGM Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax